Halo Advance Family, kembali lagi di Serset Saatnya bertanya, semua terjawab bersama Advance Digitals Ini sudah episode keempat dan aku seneng banget melihat antusias kalian yang terus meningkat Dan terima kasih sudah aktif berinteraksi dan meninggalkan banyak komentar menarik di kolom komentar Seperti biasa, kita punya beberapa pertanyaan yang bakal aku jawab satu persatu khusus buat kamu semua Jadi buat kamu yang belum sempat bertanya, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar ya Siapa tau pertanyaan kamu yang bakal aku jawab di episode berikutnya Pertanyaan pertama datang dari Mas Choi Harganya berapa kak untuk Mike 403? Ini pertanyaan berasal dari konten yang ini nih Buat kamu yang belum nonton, langsung cek di channel kita ya Oke aku akan jawab, untuk Mike tipe ini harganya cuma 500 ribuan aja Kamu bisa cek di marketplace sekarang juga, ada banyak voucher dan diskon menarik dari kita Tips belanja hemat, kamu bisa pantengin live kita setiap hari Senin sampai Sabtu dan jangan sampai ketinggalan ya Lanjut ke pertanyaan kedua masih dari Mas Choi Kak tanya dong, receiver Mike 206 dijual terpisah nggak ya? Saya punya tapi receivernya rusak, tapi Mikenya masih bagus Oke untuk Mike Portable seperti Mike tipe 206 ini, dalam paket pembeliannya sudah dilengkapi dengan receiver Nah jika receivernya mengalami kendala seperti yang dialami subscriber kita ini, kalian claim garansi ya Jika ingin ajukan pengembalian, jangan lupa untuk membuat video unboxing ketika barang sudah diterima Jika sudah diterima dan sudah digunakan, kemudian ada kendala pada produk kalian bisa claim garansi ke service center terdekat Oke kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga Datang dari Almor Channel, masa login Netflix harus pembaruan dulu? Ini pertanyaan yang ditujukan untuk konten yang ini nih Oke biar nggak keliru, mari kita luruskan Jadi ketika kamu login ke Netflix dan perlu adanya pembaruan, dikarenakan versi Netflix ini mengikuti versi saat TV diproduksi Jadi jika ada rentang waktu dari produksi sampai ke tangan konsumen, biasanya aplikasi tersebut sudah memiliki beberapa pembaruan Maka diperlukanlah update supaya mengikuti kebutuhan terkini agar pengalaman keseruan nonton kamu jadi lebih maksimal Oke itu tadi beberapa pertanyaan dari subscriber Advanced Digital yang sudah aku jawab di episode kali ini Terima kasih buat kalian semuanya sudah berinteraksi dan mendukung channel Advanced Digital Jangan lupa untuk terus komen, like, dan subscribe kalau belum Dan kalau ada yang belum terjawab, tulis aja di bawah Siapa tahu bakal kita bahas di episode berikutnya Sampai ketemu lagi di saat-saat episode selanjutnya Bersama Advanced Digital selalu have fun, bye bye